Jadi mungkin langsung aja, ini penggambaran sistemnya secara keseluruhan, jadi komponen utamanya itu adalah relawannya, volunteernya. Jadi kita mengumpulkan relawan sebanyak-banyaknya, kita harapkan mereka akan mengirim foto sehasil dari tingkat TPS. Nah kita akan sediakan dua channel ya, pertama menggunakan mobile app Android, yang bisa kita develop di berbasis Android ya, untuk basis iPhone sayangnya kita tidak punya kesempatan untuk menge-develop itu, jadi mobilenya berbasis Android. Tapi kalau misalkan ada publik yang tidak berbinat untuk menginstall aplikasi baru, itu pun tetap bisa dilakukan dengan jalur web, jadi dengan menggunakan browser biasa. Nah ini, dari kedua channel itu kita akan kumpulkan foto dan hasil, tadi digitisasi-nya ya, digitize datanya. Tapi memang perlu kita sadari juga, mengumpulkan relawannya juga nggak gampang ya, apalagi dengan jumlah TPS kita sangat banyak ya, nanti mungkin 400 ribu. Jadi seperti di Pilpres kemarin, kita plannya juga akan, kita sedot data dari situs publikasi si rekapnya Pak Pemilu ya. Kemarin kita sedot semuanya, tapi bukan berarti kita terima mentah-mentah, tapi baik dari relawan, foto dan data dari relawan, maupun foto dan data dari KPU, dari si rekapnya, itu semuanya kita verifikasi ulang. Nah di sini peran tim verifikasi ini yang sangat penting, tadi Pak Adar sempat menyebutkan, jadi ada relawan juga, karena tim verifikasi ini sebetulnya berbasis relawan, tapi kita harapkan mereka punya partisipasi lebih ya, yaitu memeriksa foto-foto yang masuk, compare data-datanya, menemukan mana yang salah, mereka perbaiki. Nah justru di sini pentingnya ini verifikator ini, dan ini kalau boleh saya bilang ini kelemahan yang di sistemnya si rekapnya KPU ya, sisi verifikasi ini ya, karena justru dengan proses yang kita punya ini, kita menemukan belasan ribu yang salah di hasil si rekap KPU. Jadi, nah itu karena peran verifikator dan dibantu dengan teknologinya. Nah tapi mungkin disclaimer ya Pak, jadi yang kita temukan salah itu adalah yang di situs publikasinya si rekap ya, jadi kesalahan itu tentunya seharusnya sudah diperbaiki di rekap manual bersinjang, tapi dari belasan ribu itu, kita perhatikan mungkin hampir 80% itu sampai saat-saat terakhir itu belum juga diperbaiki. Sebelum ini jadi pertanyaan juga, kenapa kalau nggak diperbaiki juga, apakah nggak mau atau nggak bisa, sampai akhirnya kita tahu sendiri setelah beberapa hari ya, akhirnya rekapnya malah ditutup ya di situs publikasi si rekap ya, jadi nah itu justru akhirnya malah menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, nah jadi apalagi tadi ada untuk pilkada ini, ada kekawaritan juga nanti malah sama sekali dari awal tidak ditampilkan tabulasinya, jadi rasanya itu makin dirasakan perlunya, sebuah perbandingan seperti ini. Nah mungkin kenapa kita pakai mobile app, nggak cuma dari browser aja, karena memang dengan mobile app itu kita bisa memberikan fungsi tambahan ya, yaitu membaca data dari volume-nya ini secara otomatis ya, jadi untuk memberi kemudahan bagi relawan juga, supaya tidak terlalu banyak entry datanya juga, diharapkan akurasinya juga lebih meningkat, jadi mungkin ini apa, nextnya langsung aja saya coba demokan, ini di sebelah saya ada contoh formulir CAC yang sudah diisi, nah ini tantangannya kita tuh ada variasi permilihan ada tiga ya, gubernur, bupati, dan wali kota, dan masing-masing ada yang satu paslon, dua paslon, sampai bahkan enam paslon di tiga kabupaten, nggak usah, cuma ada tiga kabupaten, ada sampai enam paslon. Jadi jumlah halamannya bervariasi. Nah ini yang contoh ini adalah kota dengan tiga paslon ya. Kita coba. Oke, mungkin saya taruh dulu ya. Gimana ya caranya? Pegangannya ini ambilin. Ini aplikasi Android-nya, jadi pertama kali kita buka akan, tentunya masih kosong ini halamannya, jadi kita daftarkan TPS, contohnya kita akan masukkan untuk kota. Ini ada beberapa yang sudah saya masukkan, misalkan ini untuk Jawa Barat, di Bogor, kota Bogor. Dia akan ada dua tampilan ya, untuk gubernur dan wali kota. Tapi kalau kita tambahkan untuk TPS Jakarta, ya dia juga ada gubernur. Kita coba tambahkan ini untuk kota tiga paslon, yaitu di Jogja. Nah kalau di Jogja dia hanya ada pemilihan di tingkat wali kota atau kabupaten ya. Nah ini contohnya. Tampilannya ini ya. Oke, kita masuk. Nah jadi kalau kita masuk, ini kita akan punya template untuk halaman ya. Ada tiga halaman. Nah kita coba, kita ambil gambar untuk halaman pertama. Pertama kali dibuka ada tips pengambilan gambar, misalkan formulirnya diharapkan rata, tidak ada yang terlalu melengkung, pencahayaannya cukup, kemudian semua tanda sudut. Itu harus terlihat, karena itu akan sangat diperlukan untuk membantu pembacaan oleh aplikasi. Kemudian fotonya tidak terlalu miring, dan juga tidak terlalu jauh. Kita langsung coba aja. Oke. Oke. Ini di sini agak lag ya. Oke, di foto beberapa detik. Oke. Beberapa detik kita tunggu. Dia akan mulai memindah foto, dan ya, sudah muncul hasilnya. Ada yang salah baca nih. Harusnya berapa ya? 322. 322. Nah kita bisa perbaiki kalau di sini. 322. Ya, oke. Nah jadi, mungkin keuntungannya aplikasi terutama itu ya, bisa melakukan pembacaan dengan otomatis ya, dibanding kalau melalui web. karena memang kalau melalui web, kalau ingin melakukan fungsi OCR itu berarti harus dilakukan di sisi server. Dan itu akan sangat membebani penyediaan servernya ya. dan kalau aplikasi jaga suara ini pembacaan ini di sisi aplikasi, di sisi app, jadi sangat, tadi relatif cepat ya. Tidak ada delay pengiriman data ke server, dan apa, HP Android sekarang itu sudah relatif, sudah powerful ya. Jadi, setelahnya cukup mampu untuk ini. Dan ini, setelahnya, kalau boleh saya bilang ini kelebihannya jaga suara dibanding si recap ya. Karena si recap yang kemarin itu dia pembacaannya di sisi server. Jadi, setiap kali di foto, harus dikirim ke server, dan itu bebannya sangat tinggi. Sehingga pada saat peak hour itu, pengalaman dari KPPS itu biasanya responnya sangat lambat, kadang-kadang gagal. Jadi, yang saya pahami, mereka akan kembangkan aplikasi si recap untuk pilkada ini, supaya pembacaannya juga di sisi aplikasi. Mudah-mudahan itu juga terpenuhi sih. Oke, tapi ini halaman pemilih, data pemilih, yang paling penting tentunya halaman kedua. Oke. Kurang dari 5 detik muncul. Angkanya sesuai, 29, 180, 50. Sesuai ya. Nah, di sini bisa diedit. Ya, tetap apa, kalau salahan bisa diedit. Jadi, mungkin ini kalau yang kemarin pengalaman juga pakai si recap atau aware dengan permasalahan. Kemarin untuk pilk pres itu suara paslon itu tidak bisa diperbaiki oleh petugas KPPS ya. Jadi, mungkin pertimbangannya KPU takutnya ada petugas KPPS yang nakal ya. Jadi, angkanya sudah benar malah diubah-ubah. Tapi, akibatnya malah jadi kacau ya. Karena kalau hasil pemain salah, nggak bisa diedit, akhirnya nanti malah jadi kehebohan tersendiri ya. Jadi, KPPS kadang-kadang ada yang bikin videonya, oh nih, apa, angkanya nggak bisa dibenerin, salah. Padahal memang sebetulnya ada fungsi untuk memberi flag bahwa datanya itu salah baca atau sudah benar ya pembacanya. Tapi, dalam prakteknya kalau misalkan datanya salah dan tidak diberi flag itu salah, itu rupanya di si recap servernya, di sisi di pusat, itu tidak dilakukan verifikasi. Jadi, langsung masuk ke publikasi, langsung di recap. Nah, itu justru, itu kemarin permasalahan di situ. Jadi, kenapa banyak sekali data yang nggak akurat? Itu karena mereka asumsi petugas KPPS itu sudah teliti semuanya, tapi ternyata banyak yang nggak teliti ya. Jadi, nggak ada yang ngecek lagi, langsung oke-oke aja kirim ke pusat. Dan di pusat juga tidak ada yang mau verifikasi. Jadi, itu apa, kita tekan ke lagi, itu pentingnya petugas verifikasi itu ya. Jadi, memang teknologi ini ada untuk membantu, tapi tetap intinya, ya itu tadi, relawan foto dan relawan verifikator. Nah, ini kita punya satu halaman lagi. Halaman terakhir. Oke. Kalau salah banyak ini, mending diulang lagi aja. Dan karena, kenapa lebih dekat? Oke. Masih salah juga. Tapi bener, bacaannya 211. Oh, jangan-jangan ini apa? Memang salah dari sini ya? Seharusnya 29, 180. Oh, ini yang salah di sini. 50. Seharusnya 55 ini. Atau kita ulang, kita ulang. Kita foto ulang. Itu salah satu kelebihan dari aplikasi ini. Kalau ada kesalahan pembaca, dia akan kemudian menggunakan dengan data. Kalau dilihat dengan jimbab kopal proyeksi suara, dia akan memberikan notifikasi tanda merah. Artinya si pengguna nanti gitu ya. Teman-teman mantau, itu bisa langsung melihat gimana yang salahnya dari itu. Masih salah juga. Jadi, tampaknya dia kesulitan membaca ini. Tapi ya ini, tetap bisa kita edit. 55, simpan. Oke. Di halaman terakhir tadi warningnya, sekarang sudah nggak ada. Jadi, kalau sudah di sini, semuanya sudah di foto, kita bisa kirim ke server. Ini internetnya agak lemot di sini. Kalau memang pengiriman ke server memang pasti butuh internet ya. Tapi pada saat proses pengambilan foto dan pembacaan itu tidak perlu internet. Jadi, secara teknis memungkinkan foto dan pembacaan di TPS, kemudian misalkan kembali ke daerah yang ada sinyalnya, baru kita kirim. Itu memungkinkan seperti itu. Di sini ada beberapa foto. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu berminat mencoba, bisa. Mungkin tadi download aplikasinya. Di linknya mungkin nanti bisa ditampilkan. Terus masih ada beberapa formulir lagi. Jadi, Gubernur 1 Paslon pun ada. Kota 1 Paslon, Malikota sampai 6 Paslon ada contohnya. Tapi memang sebagian belum diisi. Kalau mau coba mengisi juga, boleh juga. Saya rasa itu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas Reza. Kita kasih tukang untuk Mas Reza. Bapak Iju, apakah sudah ada yang download? Jadi, ketika kita masuk, itu sudah spesifik banget ke TPS-nya kan ya. Nah, kalau misalnya sekarang kita mau coba, terus cobanya pakai data itu, bisa. Akan ada peringkatan sih kalau misalkan jumlah-jumlah calonnya. Ya, jumlah calonnya kan kalau jabat itu 4. Misalnya itu cuma 3. Terus Garut tau kontennya cuma 2. Tapi gimana nanti? Mas, pokoknya Pak Garut. Kita akan ada formulirnya, Pak. Tidak ada. Tapi formulirnya masih, Pak, nggak bisa diisi dulu. Kalau yang ini, tapi ini untuk kota, ini 5 paslon. Nah, contoh yang 5 paslon itu Bogor ya. Kalau untuk Garut, kita bisa carikan sih. Tapi ya itu. Mungkin formulirnya belum diisi. Kita ada contoh. Ada 2 calon. Ada contoh juga yang itu, kalau nggak salah gubernur, 3 paslon. Terus ya ini. Coba, Bogor lah. Kota Bogor. Bogor. Jadi mungkin tambahkan TPS-nya yang Bogor. Kota Bogor. Ya. Tambahin Bogor. TPS berapapun. Asal di kota Bogor. Latihan. Selamat menikmati. Tidak. Selamat menikmati. Tidak. .